Pada hari Raja Idil Fitri, dari mulai pajar menyingsing kaum muslimin dan muslimat berduyun-duyun menuju ke lapang gambir. Di tempat itulah mereka akan melakukan sempah yang tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Momen lebaran selalu identik dengan berbagai hal yang menyenangkan. Tidak heran, momen lebaran selalu menjadi hari yang dinanti-nanti oleh umat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ada banyak tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari mudik, silaturahmi ke sana saudara jauh, berlibur ke tempat wisata dengan keluarga hingga momen menarik lainnya. Namun, ada perbedaan antara lebaran zaman dulu dengan lebaran zaman sekarang. Yang terkadang membuat kita rindu dan ingin bernostalgia akan momen-momen lebaran zaman dulu yang tentunya lebih terlihat momen kebersamaannya. Tidak hanya momen kebersamaan, namun masih ada banyak hal lain yang belum tentu bisa kita rasakan. Dan berikut ini berbagai hal dalam perayaan Idul Fitri atau lebaran pada zaman dahulu yang melegenda dan membuat kita akan bernostalgia. Salat Idul Fitri Merayakan lebaran tidak lengkap tanpa melaksanakan Salat Id berjamaah di pagi hari, tidak terkecuali pada tahun 1942 lalu. Walaupun, belum merdeka tetap di situasi Salat Id tetap dilaksanakan. Pada waktu itu, laksanaan Salat Id tidak hanya dilaksanakan di masjid-masjid, namun lebih banyak dilaksanakan di lapangan terbuka yang luas. Kumpul, Bar, Keluarga Salah satu yang paling terlihat berbeda dari lebaran zaman dahulu dan sekarang adalah momen kebersamaannya. Kalau zaman dulu sangat terlihat momen kebersamaannya, seperti sungkeman atau silaturahmi, keluarga pada kumpul, kemudian makan-makan bersama, bersanda burau, bersama tanpa disibukan dengan aktivitas bermain smartphone seperti saat ini. Meskipun sungkeman dan kumpul-kumpul keluarga masih tetap dilestarikan hingga kini, namun kebanyakan orang akan sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Dan ternyata momen kedekatan dan kebersamaan lebaran zaman dulu jadi lebih bermakna dibanding masa sekarang. Takbir keliling sambil membawa obor Dari dulu hingga sekarang, takbiran masih dilakukan penduduk desa, hanya saja pawai untuk merayakan malam takbir zaman sekarang, sedikit berbeda dengan perayaan malam takbir zaman dulu. Sekarang, takbir keliling dirayakan lebih meriah, tidak hanya berkeliling kampung, namun sudah keliling di area perkotaan dan tidak berjalan kaki. Takbir keliling zaman sekarang, dilakukan dengan motor, mobil-mobil pickup, sampai dengan truk yang dihias secantik mungkin, tak lupa dipasang sound system dan bedung sebagai pelengkap malam takbiran. Namun berbeda dengan takbiran pada zaman dulu, malam takbiran dimeriahkan dengan pawai obor, lalu berjalan kaki, beramai-ramai menyusuri jalan-jalan kampung sambil mengumandangkan takbir dan menabuh bedung dengan perasaan bahagia. Walaupun terkesan sederhana hanya bermodalkan obor yang terbuat dari batang bambu, justru kesederhanaan itulah yang sangat berkesan dan sangat dirindukan. Lagu lebaran yang sering dinyanyikan Saat perayaan lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan idul titri, namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema pada momen-momen tersebut. Sekipun saat ini ada banyak lagu-lagu religi terbaru, namun lagu-lagu religi zaman dulu masih tetap melekat hingga kini. Sampai kalau belum dengerin lagu-lagu religi zaman dulu, maka lebaran terasa belum lengkap. Di antara lagu religi zaman dulu yang masih melegenda sampai saat ini, yaitu Minal Aydin Walpaidin dari Ismail Marjuki Tradisi membuat kue lebaran Nostalgia perayaan lebaran yang membuat kita rindu berikutnya adalah tradisi membuat kue. Kalau zaman dulu, orang-orang sudah menyiapkan kue-kue lebaran 2 minggu sebelum idul titri, ada berbagai jenis kue kering hingga kerupuk yang semuanya buatan tangan sendiri. Sehingga tidak heran kalau kita rasanya berbeda-beda dari setiap rumah. Momen membuat kue bareng keluarga inilah yang sangat kita rindukan. Meskipun saat ini ada juga yang masih membuat kue dengan tangan sendiri, namun kue lebaran zaman sekarang tidak dibuat jauh-jauh hari sebelum lebaran. Kesibukan tentang kue-kue ini berlangsung 1-3 hari sebelum idul titri, tiba. Dan kebanyakan orang lebih memilih untuk membeli kue-kue lebaran di supermarket atau di pasar, bahkan di toko online. KUE LEBARAN Kue lebaran zaman dulu Selain kebersamaan membuat kuenya yang melegenda, jenis-jenis kue zaman dulu juga membuat kita rindu. Walau sekarang sudah ada berbagai jenis kue lebaran dalam kemasan kaleng yang rasanya lebih enak, tapi tetap saja kue-kue lebaran zaman dulu masih melekat di hati. Sebelum ada nastar ataupun kue kering kekinian lainnya, Orang-orang zaman dulu lebih banyak menyuguhkan kue-kue tradisional seperti kembang goyang, semprong, berginang, dan masih banyak lagi lainnya. Jajanan kaleng era 90-an juga sangat berkesan bagi kalian yang lahir di tahun 90-an. Jajanan kaleng ini wajib ada di meja ruang tamu saat lebaran dan pastinya kalian akan dibuat suka. Halal bihalal adalah istilah untuk saling mengunjungi teman, tetangga, dan sanak saudara untuk saling bermaap-maapan. Kalau zaman dulu, setelah salat id dan tradisi sungkeman selesai, orang-orang akan berkunjung ke tetangga-tetangga untuk bermaap-maapan. Pintu rumah akan terbuka lebar untuk mereka yang bersilaturahmi untuk bermaap-maapan. Zaman dulu, halal bihalal ini dilakukan dari rumah ke rumah. Berbeda dengan sekarang yang melakukan halal bihalal melalui media online dengan gadget yang lebih modern. Ini banyak di antara kita yang saling bermaap-maapan melalui handphone, media sosial, ataupun semacamnya. Pastinya halal bihalal zaman dulu sangatlah lebih berkesan. Selain beberapa hal tersebut di atas, ada juga momen yang melegenda sampai saat ini, yaitu tradisi mudik. Lebaran idul titri juga bisa disebut lebaran mudik. Karena ketika lebaran tiba, sudah biasa umat muslim melakukan mudik pergi menuju kampung halaman untuk berkumpul dengan sanak saudara, khususnya bagi yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta. Diketahui juga, asal usul dari tradisi mudik yang lebih banyak dipercaya adalah bahwa mudik sudah ada sejak sebelum jaman kerajaan Majapahit. Tradisi mudik dilakukan oleh para petani Jawa karena pada jaman kerajaan, orang-orang yang merantau akan pulang ke kampung halamanya masing-masing untuk membersihkan makam leluhurnya. Dan kata mudik merupakan singkatan dari kata bahasa Jawa. Kata ini adalah muli, dilik, yang berarti pulang kampung sebentar. Lalu, ada pun yang mengatakan bahwa tradisi mudik dan kata mudik berawal dari betawi yang datang dari kata menuju udik, yang berarti menuju kampung. Namun yang pasti, istilah tradisi mudik lebaran baru-baru muncul pada tahun 1970-an ketika Jakarta masih merupakan satu-satunya kota besar di Indonesia. Banyak orang desa yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan mengubah nasib. Dan bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan libur panjang yang biasanya jatuh pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri. Semenjak itu, tradisi mudik lebaran semakin banyak pengikutnya. Itulah kisah tradisi lebaran pada zaman dulu. Walau sekarang sudah dua kali lebaran, tradisi mudik ini dilarang oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 dan semoga saja pandemi itu cepat selesai. Bagi kalian yang tidak bisa mudik lebaran tahun ini, semoga terus diberikan kesehatan lahir batin dan suatu waktu nanti setelah pandemi COVID-19 selesai, semoga bisa mudik lalu berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Dan apakah di antara kalian ada yang mengalami masa-masa tersebut di atas tadi? Tulis di kolom komentar ya. Tidak lupa, Bahagilang ingin juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Sawal 1442 Hijriah kepada kalian semua dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, maka ada baiknya untuk menekan tombol suka dan subscribe Bahagilang channel ini. Terima kasih.